Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhyiddin itu tidak akan pernah salah Kita ini adalah Makhluk yang berselimut dengan Penutup aurat Ada Muhyiddin itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Berbelas kasih kepada kita Aurat kita tidak dibuka Seandainya aurat kita terbuka Ada seorang pun yang akan Muhyiddin kepada seseorang Kenapa? Karena Al-insan mahalul khatau manusia Manusia itu adalah tempat Dosa dan lupa Seandainya Allah Buka semua aib kita Percaya Saya tidak akan pernah ada satu Muhyiddin kepada kita Karena kita bukan maksud Sehingga bagi saya Muhyiddin itu tidak akan pernah salah Kenapa? Karena kita ini Selama makhluk yang berbalut Dengan penutup aurat Di balik penutup itu Tersembunyi kesalahan kita Dosa kita Khilaf kita Kejelekan kita Bahkan di paling terdalam Keburukan hati Kejelekan hati Dan lain sebagainya Seandainya Allah Buka semuanya Tidak akan Ada seorang Muhyiddin Tapi karena Allah Berbelas kasihan Kemudian ada orang yang Waham kepada kita Oh ini orang baik Karena ditutup Dengan baju kebaikan Oh ini orang sopan Karena ditutup Dengan baju kesopan Oh ini orang mulia Karena ditutup Dengan baju kemuliaan Nah ini Bagi saya Orang bermuhibbin Kepada seseorang Tidak akan salah Karena dia sedang melihat Dohirnya Nah yang paling Paling penting Yang ini saya Ingin saya Sampaikan Adanya Kita harus Membedakan Antara menjadi Muhyiddin Dan menjadi Penikun Nah ini Bedakan Anda tidak akan Pernah dipertanggungjawabkan Atas Kemuhibbinan Anda Karena Yang Anda cintai Adalah Makhluk Yang berbalut Dengan penutup orang Tapi Anda akan Dipermintai Pertanggungjawaban Sebagai Status Anda Sebagai pengikut Ketika yang Anda ikuti Itu adalah Salah Maka Anda akan Mengikut Sama Beda dengan Menjadi Muhyiddin Ketika Yang Anda Muhyiddin Itu ternyata Salah Anda tidak akan Berdosa Karena Anda tertipu Dengan baju Penutup auratnya Tapi kalau Anda Mengikuti Dan salah Makanya ini Sudah beda Anda juga akan Terkenal Oleh sebab itu Di dalam Mengikuti Kita tidak Boleh tertipu Kita harus Objektif Mau itu Mengaku Sebagai Durya Wali Song Kita tidak akan Mementang itunya Tetapi Apa yang Diucapkan Dan apa Yang dia Petuahkan Kalau itu baik Ikuti Kalau tidak Singkirkan Nah ini yang penting Kita harus Menengedepankan Ajaran Ajaran Ahli Sunna Oleh jemaah Yang diajarkan Oleh guru-guru Kita Kalau tidak Sesuai Tinggalkan Tinggalkan Karena Anda Akan diminta Pertanggung jawaban Sebagai status Anda Sebagai Pengikut Pengikut ini bahaya Anda harus Benar-benar Mengikuti Orang yang Benar di dalam Dan layak Untuk diikuti Tapi Kalau hanya Mengimpin Ya terserah Karena Semuanya ini Berbalut dengan Penutup aurat Assalamualaikum